Kalau mau silatur Umi, panggil orang tuanya, saya bilang gitu Panggil orang tuanya, melahirkan bapaknya, mamanya Ketemu sama Mami, tapi kita duduk manis di dalam mesin Apa sih susahnya, aku bilang gitu Itu acara lamarannya Sinta, saya yang ambil tangannya itu indah Karena saya rindu sama dia Tanganku juga tidak digenggam, keras tanganku Adakah sedikit Ibu kayak berdamai gitu? Untuk anakku indah, tetap anakku anaknya indah Itu yang si bayi itu malekatku Tapi kalau orang itu tidak Hai guys, selamat datang kembali di Ngobrol Asyx Dan hari ini di depan aku ada Ibu Nursia Makasih Kak Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah Sehat ya Bu, ini kalau ngomongin Ibu Nursia nih Saya tuh selalu selama beberapa bulan ini Melihat Ibu tuh selalu ada di TikTok saya Saya mengundang Ibu hari ini tuh Mungkin selama ini yang saya lihat adalah Cuplikan-cuplikan Atau potongan-potongan Yang tidak menyeluruh tentang Permasalahan yang Benar sekali Yang Ibu alami gitu Saya disini tidak mau menyudutkan siapapun Atau membela siapapun Tapi Sebagai seorang Anak Dan saya juga dulu punya orang tua Almarhum Ibu saya gitu Saya tuh ingin sekali Bertanya Kepada Ibu langsung Mengenai permasalahan yang memang sekarang ini lagi Viral Viral dan sepertinya Gak berhenti viralnya gitu Iya, iya Lo digoreng-goreng Ibu bisa sedikit Menceritakan kepada Penonton kita gitu Apa sih Yang melatar belakangi Sampai hari ini Seorang Ibu Nursia itu Merasa Tidak nyaman dengan keadaan Apa permasalahan Pertamanya Karena kan gini Ibu Biasanya Seorang Ibu itu Akan luluh Saat anak itu Punya cucu Atau apa Atau apa ya Nah ini saya juga Merasa kadang-kadang Ah ini mungkin berita Kepotong atau Kayaknya gak mungkin deh begini Kayaknya gak mungkin begitu Nah apa sih permasalahannya Sebenarnya Ibu Begini Saya dari awal dulu ya Sedikit ya Biar Ini gak dipotong Ini full Ya Dari 2017 2017 Si Datang di rumah Bertamu Satu kali Dua kali Saya terima Terus yang ketiga kali Saya lihat Ada lari ke Mereka punya Punya hati Terus yang keempat kali Indah bilang Mami Itu Si namanya itu Katanya Mau datang di rumah Bermalem Bukan bermalam Mau belajar gitar Katanya Dia mau Ajar gitar Indah Alhamdulillah Daripada Indah Yang keluar kan Yang keempat kali itu Terus Saya bilang sama Indah Siapkan itu Ada kebetulan Ada ubi goreng Bikin ubi goreng Sambal bima Saya bilang begitu Saking Saya hargai gitu Awal Saya sudah tahu Mereka gelagatnya Dekatan Tapi akhirnya Disitu Dari hari ke hari Hari ke hari Itu hari keempat Itu yang bikin Saya naik itu Dari dia datang Sampai pulang Itu tidak ada Ketemu sama saya Karena Karena Walau alam Seharusnya Kalau misalnya Laki-laki yang baik Saya mau ketemu loh Sama mamamu Tapi kan ibu ada di rumah Ada di rumah Makanya saya bilang Sama Indah Indah Bikin kan ubi goreng Isi itu Sambal bima Saya sudah siapkan Karena saya memang Sudah tahu Gelagat Indah itu Dari kemarin-kemarin Itu kan aneh Aneh aja kan Anak-anak yang biasa Main di rumah Lo kok berhari-hari Pergi gitu Tapi mammy Saya tidak langsung Menja Indah itu Kamu harus begini Harus begini Tidak Itu dari 2017 Datang 2018 Sudah jadian mereka Saya diam aja Tapi itu kan Keanehan Indah itu Di luar batas Menurut saya Karena Keanehan Indah itu Tidak biasa Menjadi biasa gitu Hari-hari Keluar dari rumah Pagi Indah syuting Pulang tengah malam Pulang subuh Terus tidak ada Minta izin Ini pergi sama dia Akhirnya Berapa bulan kemudian Saya bertanya Sama papinya Sama Sinta Sinta Pagi kemana itu Anak Indah itu Sudah syuting Sudah apa Iya mammy Sudah syutingnya Ada disana katanya Akhirnya Jatuhnya Tanggal 17 Agustus Mereka Kalau saya cerita Tidak akan Satu bulan disini Tapi karena lama Akhirnya Saya ambil Sepotong aja Tanggal 16 Agustus 2019 Indah mau berangkat Ke Kampung orang itu Seharusnya kan ada Itikat baik Ini laki-laki Minta izin loh Sama saya Akhirnya Karena tidak Itikat baik Akhirnya Saya bilang sama papinya Indah mau berangkat Kemana Mau berangkat Ke Iriang Katanya Acara itu laki-laki Ya seharusnya Minta izin loh Sama saya Akhirnya saya bilang Sama Indah Sinta Sinta jangan sendiri Indah Kamu harus pergi Ikut Indah Ke sana Kata Sinta Eh besok kan Ulan tahun Ulan tahunnya Sinta 17 Agustus Abaikan itu Jangan kasih sendiri Di sana Tunggu Saya sampai Sampai jam 12 malam Ini kan jam 4 Berangkatnya ke sana Akhirnya jam 12 malam Saya lari lagi Di Mampam Perapatan Saya mau bertanya langsung Kepada laki-laki itu Jam 12 malam Saya ke sana Tidak ada ketemu Sama laki-laki itu Saya mau bertanya Apa tujuan Dia bawa Anak saya Ke Iriang Tanpa tidak ada izin Dari saya Di situ Saya marah besar Kalau tidak Berhentikan ini Berangkat Saya langsung Lapor Saya bilang begitu Kebetulan Satu kamar Dengan Saya bilang Tolong Sampaikan Saya sudah sampai Di Mampam Perapatan itu Di rumahnya Tempat kontraknya Itu Jam 12 malam Lewat Setengah saat Sampai sana Terus saya Ancam Satu kamarnya Saya bilang Tolong Berhentikan anakku Kalau dia ada Etikat baik Haruslah Minta izin Sama saya Itu tidak Akhirnya Tante saya Telepon ini Akhirnya Ditelepon Tidak jadilah Pada waktu itu Tidak jadi berangkat Subuh jam 4 Pas pagi Itu kan Mereka harus Berangkat Ini indah Mengamu Sama saya Paginya Mengamu Dia banting-banting Diri Tapi saya Bermohon Begini Mohon Kalaupun Laki-laki Baik Minta izin Sama saya Sudah mulai Arogan Indah Itu kan Bukan indah Disitu Saya sedih Disitu Saya terpukul Dari 2018 Saya diam 2019 Coba 2019 Saya Saya simpan 2018 2019 Itu Disitu Dari rumah Jam 12 malam Sampai Di tempatnya Itu kan Bisa naik Tapi itu Kita bayar Karena saya Tidak bawa Buang Pas Pakinya Saya dicancimaki Sama indah Dibentak-bentak Sama indah Karena Kasih-kasih Berhenti Disitu Saya bilang Ini ada Ada kelainan Anakku Terus Berhari-hari Sesudahnya Membentak Saya Dengan Kata kasar Apapun Dengan Arma-amar Sementara Saya Saya cuman Bila Sama indah Tolong Indah Jangan Begitu Nah Kalau Memang Laki-laki Itu Baik Dia harus Minta Ijin Lo Sama Saya Apa Salah Aku Bila Begitu Indah Begitu Dulu Setiap Apa-apa Mintanya Ke Mami Tapi Ketemu Sama Laki-laki Ini Kenapa Indah Arogan Akhirnya Disitu Mulai Disitu Indah Tambah Benci Saya Sampai Dia Lompat-lompat Di tempat Tidur Ini Saya Bermohon Di bawah Lantai Binda Jangan Kasi Begitu Mami Mami Malu Bila Begitu Indah Tak Begitu Dulu Sampai Dia Lompat-lompat Tempat tidur Baru Saya Bermohon Disitu Kelainan Anakku Ini Bukan Indah Sebetulnya Akhirnya Saya Cari Tau Teman-temanku Di grup Saya Bila Teman-temanku Minta Tolong Ada Kiyai Ustadz Yang Bisa Anakku Ada Kelainan Saya Bila Sampai Teman-temanku Di grup Akhirnya Teman-temanku Mami Ada Temanku Ada Kiyai Di Rumping Di sana Nanti Saya Bawa Di Bila Saya Ketemu Sama Pak Kiyai Itu Dan Dibawa Indah-indah Lari Ke sana Hilang Hilang Jadi Ketemu Sama Saya Tidak Bisa Emosi Saya Bikin Akhirnya Saya Datang Di Rumpi Sana Di Tempat Rumpi Kampung Rumpi Sawangan Depok Disitu Kata Langsung Pak Kiyai Anak Mu Ini 95 Gilanya Sama Laki Laki Katanya Disitu Saya Terpukul Pantasan Anakku Sudah Pulang Berbulan Pulang Di Situ Ya Allah Itu Pak Pak Kiyai Itu Dia Hitung Pake Al-Quran Kak Disitu Saya Lihat Anakku Tidak Biasanya Marah Tidak Biasanya Benci Sama Saya Jadi Arongan Begitu Saya Simpan Lagi Simpan Lagi Keluarga Aku Tidak Ada Yang Tahu Saya Simpan Simpan Rampatan Rampatan 2019 2020 Tapi Ada Yang Telepon Saya Katanya Anak Kamu Sudah Kawin Siri Disitu Lagi Saya Terpukul Kak Saya Simpan Lagi Rampatan Itu Kak Bayangkan Dari 2018 Keluarga Aku Tidak Ada Yang Tahu 2019 Tidak Ada Keluarga Aku Tahu Saya Sabilan Sama Papinya Sama Sinta Jangan Ada Yang Tahu Indah Sudah Kawin Katanya Siapa Bilang Ada Tentara Yang Temannya Si Itu Katanya Saya Dapat Informasi Dari Mana Ada Saya Anakmu Sudah Kawin Siri Disitu Hancur Saya Anakku Yang Tidak Tahu Apa Tidak Pernah Marah Lokong Kawin Tidak Kasih Tahu Kita Disitu Saya Diam Saya Kepingin Bunuh Diri Saya Kalau Tidak Bunuh Diri Saya Bunuh Orang Sabil Sama Anak Laki Laki Disitu Saya Mau Hilang Saya Mau Sembunyi Saya Mau Pergi Jauh Kak Karena Anakku Tidak Pernah Marah Sama Saya Tidak Pernah Pak Kok Loko Ketemu Sama Orang Ini Dratis Kak Disitu Saya Kalau Dendam Si Ya Saya Dendam Karena Anakku Yang Tidak Tahu Apa Apa Jadi Liar Kak Akhirnya Sekarang Mereka Kawin Saya Minta Dua Perseratan Saya Sebelum Kawin Indah Di Atau Ada Pengajian Di Ruah Saya Itu Tidak Waktu Sebelum Kawin Saya Bila Saya Oke Sama Sama Bumbu Bahlah Aku Bila Begitu Jadi Awal Awalnya Indah Bilang Iya Terus Dipercepat Kawin Kak Saya Tahu Tempat Kawin Saya Tahu Warihanya Saya Tidak Mengamuk Saya Sudah Pasrah Saya Tidak Pengen Mengamuk Tempat Kawin Sudahlah Aku Bila Begitu Tidak Ada Lagi Saya Kata Kataku Kubiarkan Kak Kawinnya Kubiarkan Tidak Mengamuk Saya Tidak Pernah Lagi Saya Bila Saya Tidak Mengamuk Padahal Saya Tahu Tempat Kawin Sudah Sudah Tapi Mungkin Begini Bu Ini Dari Perspektif Saya Supaya Ibu Kedepan Saya Kasian Tega Juga Karena Saya Punya Orang Tua Saya Punya Ibu Walaupun Al-udah Almarhum Saya Juga Nggak Mau Maksud Saya Lihat Misalnya Ibu Dibully Sama Netizen Sampai Sekarang Pasti Indah Pun Di dalam Hatinya Paling Kecil Seorang Anak Itu Pasti Dia Sakit Melihat Ibunya Diperlakukan Seperti Itu Yang Saya Mau Kasih Tua Ke Ibu Kan Sekarang Indah Udah Bahagia Udah Punya Anak Apakah Sebagai Seorang Ibu Adakah Sedikit Ibu Kayak Saya Mau Mencoba Untuk Berdamai Untuk Anakku Indah Tetap Anakku Anaknya Indah Itu Si bayi Malaikatku Tidak ada Bagaimana Tidak ada Tapi Kalau orang itu Tidak Terlalu Sakit Dia Berbuat Apa Di bayi Wangi 2018 Sama saya Saya Tidak Bisa Ngomong Tapi Ibu Maksudku Kenapa Ibu Mencoba Berpikiran Positif Jangan Dengerin Kata-kata Orang Terkadang Kata-kata Orang Manas-manasin Kita Enggak Saya Tau Sendiri Kak Demi Allah Saya Tau Sendiri Kak Demi Allah Saya Saya Tau Sendiri Kak Di Bayi Wangi Ibu Gak Merasa Pastikan Di dalam Hati Sakit Banget Buk Terus Terus Membenci Orang Makanya Saya Abaikan Dengan Saya Tanam Bunga Apa Apa Yang Keabaikan Kak Gak Ada Bisa Ada Pintu Maaf Kalau Maaf Ya Sudah Tapi Saya Tidak Ketemu Tidak Maaf Boleh Tapi Tidak Perlu Cengker Amal Tidak Sakit Saya Di gedung Tiga Kali Ketemu Sama Saya Dalam Jarak Tiga Meter Seharusnya Seharusnya Kalau Dia Laki Laki Jantan Kan Saya Mengalah Itu Untuk Tidak Masuk Di gedung Itu Saya Diam Di Depan Pintu Karena Ada Dia Yang Masuk Di gedung Itu Saya Mengalah Untuk Tidak Masuk Tapi Kalau Pada Waktu Itu Saya Tidak Tau Itu Menghampiri Saya Dengan Jara Ini Saya duduk Laki Laki Seperti Itu Dia Sebegini Saya Memang Kau Laki Laki Baik Saya Tetap Duduk Tapi Saya Tidak Bilang Tapi Dengan Keangkuhannya Seharusnya Dia Harus Salaman Sama Saya Mungkin Dia Takut Nggak Bu Walam Kadang-kadang Mungkin Dia Kulturnya Beda Sama Ibu Dia Orang Mana Ibu Orang Mana Kadang-kadang Kita Mau Nyamperin Aduh Saya Takut Kalau Saya Samperin Nanti Saya Di Apa Mungkin Tapi Nggak ada Orang Ada Cebet Terus Dia Berdiri Seperti Itu Angkuhangan Dengan Cara Dia Berdiri Seharusnya Dia Langsung Nyosor Tangannya Saya Nggak ada Orang Terus Bila Begitu Tata Matanya Dia Apa Mata Hatinya Memang Kamu Orang Diam Di Situ Akhirnya Duduk Tapi Ibu Pernah Ketemu Cucu Nggak Waktu Acaranya Itu Sinta Oh Ada Udah Ketemu Acaranya Apa Itu Acaranya Sinta Anak Ibu Oh Itu Mereka Semua Datang Bertiga Tidak Datang Datang Di belakang Itu Laki-laki Itu Saya Tidak Datang Di Apa Saya Tidak Lihat Dia Datang Tapi Orang Kasih Saya Saya Tidak Lihat Tapi Saya Lihat Anaknya Tapi Dia Tidak 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 Dekat Dengan Saya Kayak Dari Sini Saya Duduk Di Pintu Luar Kaca Itu Dia Berdiri Bukan Dekat Dekat Saya Apa Rasa Ibu Ketemu Pertama Kali Emang Cucu Ya Biasa Bagaimana Bagaimana Karena Rame Kan Kalaupun Dia Sodorkan Saya Akan Gendong Kan Anaknya Orang Juga Saya Gendong Kan Anaknya Indah Keluarnya Dari Perut Indah Terus Apa Salahnya Itu Anak-anak Digoreng Goreng Seolah-olah Saya Tidak Ambil Katanya Sudah Sakit Ya Allah Tiga Kali Kita Di Gedong Episentrum Seandainya Dia Orang Baik Dia Harus Kasih Tangannya Sama Saya Tapi Bukan Keangguhan Begitu Atau Mungkin Ibu Coba Membuka Diri Bila Ke Indah Bawa Bawa Dia Kesini Ketemu Sudah Bila Begitu Saya Sudah Kahwin Lima Bulan Saya Bilang Kalau Mau Sidat Rumi Panggil Orang Tuan Yang Saya Bila Begitu Panggil Orang Tuan Melahirkan Bapak Namanya Ketemu Sama Mami Saya Bila Begitu Tapi Kita Duduk Manis Apa Susah Nya Bila 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 Omonganku Sesudah Mereka Kahwin Sesudah Mereka Kahwin Saya Ngomong Begitu Suruh Ketemu Sama Mami Mamanya Bapaknya Kata Indah Di Tempat Tidur Saya Iya Sampai Sekarang Sudah Punya Bayi Pula Terus Salah Apa Saya Dimana Saya Sudah Kasih Kesempatan Untung Datang Waduh Tuan Tapi Sekarang Tidak Datang Pula Terus Saya Salah Dimana Mereka Hamil Tidak Pernah Saya Ngomong Terus Tujuh Bulanan Perutnya Tidak Ada Saya Ngomong Terus Melahirkan Saya Bila Sama Anakku Sinta Sinta Kan Dia Tujuannya Mau Melahirkan Biasa Tiga Hari Tiga Malam Tidak Keluar Itu Anak Saya Bila Sama Sinta Jangan Melahirkan Biasa Nak Kasih Tau Indah Operasi Saya Bila Begitu Mami Doakan Indah Kata Iya Mami Doakan Tapi Jangan Melahirkan Biasa Sinta Tolong Mami Tidak Sini Tidak Ada Orang Itu Seandainya Mami Sudah Capek Mami Tunggu Kebaikan Orang Itu Untuk Datang Ketemu Sama Mami Orang Tuanya Sampai Sekarang Ketemu Melahirkan Nadi Jadi Aku bilang Mami Doakan Di rumah Aku Belum Gitu Akhirnya Pilihnya Operasi Habis Maghrib Akhirnya Saya Bila Sama Anak Aku Di Anak Indah Saya Suruh Semua Pergil Kalau Saya Jahat Dari Mana Yang Letak Jahat Kita Gak Ada Yang Memandang Saya Pribadi Gak Memandang Ibu Jahat Ataupun Indah Atau Gimana Saya Disini Mungkin Melihat Ini Hanya Masalah Komunikasi Ya Bu Kayaknya Karena Mungkin Begitu Takutnya Mereka Di Awal Karena Terteruan Akhirnya Saya Berharap Ini Konflik Antara Ibu Dan Anak Itu Sebenarnya Tidak Bisa Dipisahkan Indah Tidak Pernah Jahat Dan Sampai Saat Hari ini Saya Yakin Sekali Dia Pasti Juga Melihat Keadaan Ini Juga Tidak Akan Nyaman Melihat Ibu Mungkin Menurut Saya Ibu Lebih Baik Gak Usah Ada Bicara Bicara Lagi Yang Yang Meninggutkan Atau Supaya Keadaan Lebih Reda Dan Suatu Saat Mungkin Bisa Ketemu Kan sudah Ketemu Saya Sama Indah Sering Ketemu Sering Ketemu Waktu acara Kawin Waktu acara Lamarannya Sinta Saya Yang Ambil Tangannya Itu Indah Karena Saya Rindu Sama Dia Tapi Tapi Pada Waktu Itu Saya Tarik Karena Saya Tarik Bersamaan Sinta Sudah Dia Peluk Saya Tapi Dia Tidak Tanganku Juga Tidak Degenggam Keras Tanganku Tapi Barangkanya Sudahlah Belum Ketemu Sama Maaf Saya Mau Tanya Tapi Kalau Papanya Indah Sendiri Gimana Ya Tidak Apa-apa Maksudnya Tidak Ada Masalah Ya Pernah Dulu Sudah Kabin Indah Pernah Juga Tujuh Bulan Tidak Ngomong Sama Saya Papanya Tujuh Bulan Tapi Satu Kamar Satu Tempat Tidur Tujuh Bulan Tidak Tahu Itu Biar Lihat Saya Pernah Saya Ditimpa Besi Meja Dilihat Sama Suami Saya Saya Pernah Perbaiki Tempat Saya Suka Kerja Tapi Dia Tidak Lihat Tidak Mau Urus Jadi Tujuh Bulan Disitu Saya Diam Saya Lalu Benci Saja Lihat Saya Satu Kamar Satu Tempat Tidur Dia Kepalanya Dimana Saya Kepalanya Dimana Tujuh Bulan Itu Akhirnya Pas Sakit Baru Saya Baik Lagi Sama Dia Karena Itu Ularkan Di Bawah Tempat Tidur Disitu Pas Itu Saya Kebaikan Hidup Ya Tahu Apa Yang Terjadi Empat Kali Masuk Rumah Masuk Di Rumah Ku Ular Di Bawah Tempat Tidur Ku Kak Yang Ketiga Kali Terus Yang Kepal Kali Di Bawah Tempat Tidurnya Anak Laki Laki Itu Sama Pada Setiap Malam Itu Dia Mengigau Walaupun Dia Tidak Ngomong Sama Saya Kalau Malam Dia Mengigau Saya Bangun Saya Bangun Saya Tanya Mimpi Apa Semalam Itu Mimpi Ada Binatang Penuh Di Tempat Tidur Ini Lompat Kalau Pagi Dia Jahat Lagi Sama Saya Tapi Kalau Malam Dia Mimpi Burung Lagi Akhirnya Saya Panggil Dia Tapi Ayo Kita Solat Tahjud Bersama Sama Saya Sudah Ada Tidak Bagus Akhirnya Dia Saya Tidak Mau Akhirnya Saya Solat Tahjud Sendiri Begitu Saya Solat Tahjud Sendiri Dia Langsung Dia Sendirian Berterian Lihat Ular Itu Masuk Tempat Tidur Itu Belum Akhirnya Pas Dapat Ular Itu Itu Baik Berapa Ada Setahun Lebih Lama Lagi Tiga Bulan Lebih Benci Lagi Sama Saya Dari Mana Saya Tidak Perlu Ngomong Kalau Adik Kakaknya Indah Sendiri Tenang Aja Tidak Ada Tidak Ada Masalah Tidak Ada Jadi Kita Anak Yang Hormat Sama Saya Semua Anakku Hormat Semua Anakku Saya Doain Semoga Segera Selesai Ibu Segera Apa ya Ditenangkan Hatinya Makanya Kan IG itu Cuman Karena Saya orangnya Tidak suka Cari Gossip Di mana-mana Saya kan Tidak suka Internet Masnya Tidak suka Kayak Mama-mama Gau Itu Karena Saya Disuka Live Di IG Itu Kalau Saya Mengaji Memang Saya Suka Mengaji Suka Selawatan Dihujat Lagi Sama Orang Terus Bagaimana Caranya Untuk Mengabaikan Itu Agama Saya Suka Mengaji Saya Suka Selawatan Saya Suka Apa Akhirnya Saya Bikin Lagi Itu Bangkitkan Diriku Supaya Semangat Itu Saya Bikin TikTok Apa Segala Supaya Sekuabaikan Gitu Apa Apa Saya Harus Bangkit Supaya Tidak Kelihatan Saya Terpuruk Nanti Kalau Lama-lama Saya Sakit Siapa Yang Mau Bantu Saya Kalau Bukan Diriku Tapi Alhamdulillah Saya Memang Tidak Ada Sakitnya Jadi Saya Harus Sehat Karena Indah Sudah 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 Tidak Pernah Saya Ganggu Tidak Pernah Saya Ini Biarkan Jalan Hidup Ibu Tetap Mendoakan Sebagai Tidak Pernah Saya Ganggu Tidak Ada Saya Ganggu Ganggu Mereka Oke Bu Terakhir Kalau Ini Indah Lagi Nonton Kira-kira Apa Si yang Ingin Ibu Sampaikan Yang Mungkin Bisa Membuat Keadaan Lebih Baik Lagi Indah Permatasar Yang Terhormatan Aku Sedikitpun Hati Aku Tidak Pernah Saya Benci Sama Indah Permatasar Cuman Keadaan Ini Yang Bikin Mami Benci Tidak Ada Sedikitpun Tidak Tahun Dari Tidak 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 Kan lagi syuting itu hari. Kasihlah saya untuk misalnya merawat di rumah. Seperti dayaknya dia, saya rawat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tidak ada masalah, kan itu anak tidak ada tahunya bagaimana-bagaimana saya marah sama orang. Sama laki-laki itu kan. Nggak ada masalah, saya rawat kok. Nggak ada. Nggak ada-nggak ada, saya dikumpulnya. Nggak ada, Kak. Penting dia kasih sama saya. Jadi intinya ibu juga ke depan ingin keadaannya juga baik-baik. Nggak ada itu, saya mau kumpul baik, Kak. Nggak pernah saya ganggu orangnya, nggak pernah saya ini-ini. Yang tahu itu saya, Kak. Saya dengan papinya, dengan saudara-saudaranya yang ada di rumah. Anak-anakku tidak ada yang kasar sama saya, Kak. Ada-ada. Anak-anakku, menurut semua sama saya. Jangan kena anak-anakku. Iparku, mantuku semua. Tidak ada yang jahat, saya tidak pernah menuntut uang, Kak. Dan mulai dari mantuku yang tiga orang itu, tidak pernah saya menuntut uang. Dari mana pilih saya ini. Apa? Mata duitan. Itu yang bikin saya sakit. Maunya anaknya orang kaya, maunya anaknya orang ganteng. Dari mana? Itu mungkin orang manas-manasin aja, Kak, ibu. Jadi itu saya jadi goreng-goreng. Masuk ke DM saya, Kak. Itu kan banyak. Nggak usah dibaca, udah. Iya. Masuk di DM saya. Sampai orang, apa namanya itu. Ada yang mehujat saya. Kalau ngomong terus itu katanya, saya mau dirobek, mau dibunuh katanya. Silahkan saja, aku bilang gitu. Kalau memang ada utangku apa, aku bilang gitu. Terus ada lagi yang menggoreng-goreng, lagi ada utangku dibayar sama Indah Permatasari. Sakit, Kak. Saya pernah berutang memang waktu belum Indah Permatasari. Saya punya kantor sendiri. Itu yang bikin sakit itu. Katanya Indah Permatasari yang bayar utangku. Padahal itu utang dah seberapa, Kak. Pada waktu itu. Sakit banget itu. Orang tua durhaka. Selalu orang katain saya. Dan itu juga yang dibahas sama sutradara itu. Katanya mamanya yang durhaka kepada Indah Permatasari. Sakit loh, Kakak. Sementara saya, Kak. Hampir 3 tahun udah dikasih uang saya. Dari mana itu saya dapat uang? Saya cari uang menjahit, Kak. Sakit loh, Kak. Sementara hampir 3 tahun saya udah dikasih sama Indah Permatasari. Sakit loh, Kak. Kalau bukanlah dia langsung kasih umrah saya itu. Itu dia sadar, Kak. Hampir 3 tahun dia tidak kasih uang saya. Ya Allah, Kak. Sakit loh, Kak. Saya kerja gitu untuk kasih besar itu anakku. Sementara saya tidak dimati, Kak. Dari mana? Tidak pernah saya kasih dipegang uang 3 tahun loh, Kak. Demi Allah, Kak. Mulai dari 2018. Saya menjahit baju. Menjahit apa saja yang bisa saya dapat uang, Kak. Astagfirullahaladzim. Sakit loh, Kak. Yang kuperjuangkan, kubawa anakku itu. Dengan begini saya dihujat sama orang. Ya Tuhan, Ya Rabbi Rasul. Sakit sekali, Kak. Hampir 3 tahun saya tidak pegang uang, Kak. Saya cari sendiri. Saya harus jahit. Saya saudarkan ke orang-orang. Coba. Terus setiap hari saya, bukan saya yang belanja, Kak. Ya Allah, Tuhan. Setelah nanti. Ya, saya doain semoga ibu dan indah dan yang sekeluarga bisa berdamai lagi. Dan mungkin ya ini semua terjadi karena terlalu banyak masukan-masukan yang gak semestinya. Mungkin sebenarnya mereka ingin untuk setelah, mudah-mudahan setelah konten ini bisa ketemu bareng. Dan ibu bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, saya berusaha. Pasti ibu, ini saya lihat ibu udah terlalu nyesek banget gitu. Jadi, semoga kalau ketemu, damai semuanya, pasti abis itu pelonggu rasanya. Ya, saya pernah ini, saya ceritanya satu kali saja. Saya, karena saya kepingin nurut sama indah. Saya kemenjual bakso. Saya sewa tempat 15 juta di pinggir jalan, supaya saya tidak begini sama anakku. Akhirnya, karena saya belok kanan, belok kiri, apa segala, kan saya tidak mau minta sama indah. Akhirnya, saya menjual bakso. Menjual bakso bikin sendiri apa sendiri. Baru 6 bulan saya menjual bakso. Disuruh berhenti sama indah permata sari. Kata indah permata sari, nanti akan kukasih uang. Tiga kali dia datang. Tiga kali dia datang untuk kasih berhenti, datang tujuhnya apa? Pertama, tidak kukasih. Karena baru 6 bulan saya menjual. Terus, yang kedua, datang lagi di tempat jualan. Berhenti mami, nanti kukasih uang. Katanya, ya Allah, dapat apa nak. Mami kan tidak mau kasih begini. Terus, takut indah itu tidak bagus. Di artis, biarlah mami menjual. Datang lagi kan ketiga kali, dia minta untuk berhenti menjual. Akhirnya saya minta, berhentilah saya. Baru 6 bulan saya sewa. Mulai dari suruh berhenti, kak. Suruh berhenti menjual, saya tutup itu ruko. Mulai dari itu sampai umrah. Baru dia kasih, tidak pernah lain. Mulai dia suruh berhenti. Tidak dikasih 1% pun saya uang. Yang dijanjikan itu. Itu belum kehamil loh, kak. Terus, saya berdoa terus. Saya ngaji ya sih, supaya indah bukakan hatinya. Akhirnya hari Jumat itu, Dia kasih status itu, mau diumrahkan. Itu saya langsung angkat tangan. Anak-anak pada yang tahu statusnya indah. Mami, indah ada statusnya. Mau diumrahin lah. Mami katanya, langsung saya angkat tangan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sudah terima doamu. Do'aku ya Allah, kalau begitu pada hari Jumat itu. Karena rutinitas saya, Mengaji Yassin 7 kali. Supaya indah itu sudah disandarkan sama Allah. Akhirnya di situ hari Jumat. Saya bilang sama anak yang kasih tahu. Coba cek, jam berapa. Hari jam berapa, dia kasih status. Jam 12 lewat, ma'alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Pas saya lagi mengaji. Jadi saya rutinitas hari Jumat itu 7 kali. Saya baca yassin, supaya indah disadarkan, kak. Dari dia kasih berhenti menjual. Baru itu lebih 2 tahun, hampir 3 tahun. Dia ingat saya. Terus dari mana saya dapat uang? Kan dia tidak mau kasih. Saya tidak minta. Saya tidak menuntut lagi sama dia. Walaupun dikasih atau tidak. Tidak saya. Makanya saya itu menjahit apa aja. Bati bisa jadi uang. Ada yang tanya, mau beli, mau dijual ini. Saya jual. Itu aja, kak. Oke, Ibu. Saya turut. Turut ini ya. Krihatin dengan keadaannya. Tapi semoga, semoga. Iya, itu lah. Saya berdoa. Semoga hubungan Ibu dan anak. Dengan keluarga bisa baik-baik lagi. Terima kasih udah mau hadir disini. Saya ngundang Ibu. Sebenarnya pengen banget. Setelah podcast ini tuh. Ada keajaiban gitu. Tiba-tiba. Supaya orang-orang tuh gak makin manas-manas sih Ibu. Jadi mudah-mudahan setelah ini. Bisa baik-baik aja. Iya. Dan Ibu sehat-sehat terus. Amin. Terima kasih Ibu Nursia. Oke guys. Terima kasih sudah nonton. Dan semoga kita doakan bersama-sama. Semoga hubungannya. Antara Ibu dan keluarga bisa baik-baik lagi. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.